rumah tersebut angker terus emang ada rumah yang gak angker masjid gak itu yang gunanya, emang ada rumah yang gak angker oh pindahnya juga mas itu orang yang beli belum ada betul udah di pasar gini mas ya kalau ada yang beli emang gak sih lah emang ada rumah yang gak angker masjid gak itu yang gunanya, emang ada rumah yang angker tapi mas, anak sendiri sempat dianggungin gak sempat dianggungin lih jangan aku bilang ada gak rumah yang gak angker boleh jelaskan gak, semana ada semua, kalau dibongkar setelah rumah ada penungguin gak kamu mau mengandang kemana sih mas sejauh ini udah ada yang nganggungin mas kenapa? sejauh ini udah ada yang nganggungin tentang nama berita ini makanya terusin beritain biar banyak yang dateng aduh, gimana sih tapi apa gak saya mas itu kan kenangan-kenangan sama mbak Shanti yang pertama kali yang monggungin perjalanan keluarga itu adalah chapter by chapter gitu kalau memang nanti chapter yang ini sedap kita mau naik lagi chapter lain kenapa? anak-anak juga tumbuh terus besar kayak Aura Lazriel sekarang eh rumahnya kejauhan oke yang hidup nanti ngelanjutin kan dia emang kok hidup terus? rencananya mau pindah kemana mas? rencananya mau pindah kemana? insya Allah insya Allah kamu yang nanya berarti kamu tau kan ya harganya berat terus gue nanya lagi bukannya udah dibersihin ya mas? belum bener-bener tau ya mari dibersihin rupanya itu ya jangan ini dibersihin dong dari ngakasat mata kali mas maksudnya mas eh? gini temen-temen eh sebetulnya itu lebih bawa efisiensi tapi kan kita ngeliat perkembangan ini kan ternyata kemarin aku udah sering naik MRT betapa beruntungnya sekarang kita punya MRT di Jakarta bahwa leng itu terjadi bener terus satu lagi kita efisien dengan naik MRT sampai ke Jakarta Pusat cuma 15 menit aku sekarang dari rumah berangkat ke tempat MRT dari Lebak Bulis ke situ dari Cinere ke situ cuma 10 menit 15 menit jadi sampai ke Jakarta Pusat aku cuma butuh 25 menit sampai dari rumah nah terus sekarang kalau dari situ dekat ngapain juga gue jual kan kita lihat perkembangan yang terjadi kalau memang terus Pak Jokowi gak jadi bangun itu ya mungkin gue pindah tapi Pak Jokowi udah selesaiin udah bagus pemerintahnya terus sekarang Pak Anies juga terus memperbaiki keadaan semua akan diperbaikin di langsung itu semua katanya kalau sudah nyaman di Jakarta terus kenapa? nyaman di Cinere Cinere ada kayak Bandung dingin makanya pindah segera ke Cinere semua tangan selatan juga jangan orang-orang Jakarta cerita bro